Selamat datang di channel Biodataku, berikut ini adalah Biodata dan profil Denise Caryesta. Denise Caryesta adalah seorang pembuat konten, pengusaha, penyanyi dan TikToker yang berasal dari Jakarta. Namanya dikenal lewat single Tukang Mimrum, 2022, Abangku Sayang, 2022, dan istilah kata, 2022. Biodata Denise Caryesta Nama lengkap, Denise Caryesta Nama populer, Denise Caryesta, Denise Cadel Nama panggilan, Denise Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 1993 Kewarga negaraan, Indonesia Agama, Kristen Orang tua, Patrick Jab, ayah Profesi, pengusaha, TikToker, konten kreator Instagram Denise Caryesta, 91 TikTok Denise Caryesta Youtube, Denise Caryesta Official Karir Denise Caryesta Media sosial berhasil menghadirkan nama-nama baru ke industri hiburan Seperti halnya Denise Caryesta yang dikenal luas lewat TikTok Denise Caryesta sejatinya seorang pebisnis yang memiliki beragam usaha Mulai dari Bukit Bunga Fleur de DC, Cafe Shop Cafe DC, hingga merchandise Denise Caryesta Merchandise Di TikTok ia dikenal dengan kontennya yang suka memamerkan kekayaan Ia pun pertama kali viral dengan kontennya bersama sejumlah temannya yang sedang menikmati makan malam di restoran mewah dan menyebut kalau orang kaya seharusnya makan di tempat seperti ini Sosoknya pun langsung mengundang kontroversial Ia jadi kerap diundang ke berbagai acara TV mengenai sensasi yang ia hadirkan Di tahun 2021, ia melebarkan sayap karirnya dengan terjun ke dunia tarik suara Ia merilis single perdananya yang bertajuk Gela pada 27 Mei 2021 Single Denise Caryesta Datau 2022 Istilah kata 2022 Abangku Sayang 2022 Tukang Nimrung 2022 Gela 2021 Penampilan lain Denise Caryesta Pala Bapak Kauh Uyakuya menampilkan yang leks Denise Caryesta Richard Lee 2022 Tuti Tukang Pipu Uyakuya menampilkan Denise Caryesta 2022 Fakta menarik tentang Denise Caryesta Sering diajak karena cadel Denise mengaku bangga karya itu pemberian Tuhan Ia juga menjadikan hal itu motivasi bagi dirinya Ia mengungkap jika dirinya tidak bisa menyelesaikan pendidikannya ketika SMA karena masalah ekonomi keluarga Saat itu keuangan keluarga difokuskan kepada pengobatan ayahnya Bersama sang kakak, mau tak mau mereka harus mulai hidup mandiri Ia pernah bekerja di Tanah Abang Dari sana pula ia menemukan bakat berdagangnya Beragam usaha pun telah dimilikinya saat ini Ia telah berhasil membahagiakan keluarganya dengan mengajak berkeliling ke berbagai negara Ia mengaku tidak terlalu memikirkan hujatan dan komentar jahat yang diberikan warganet kepada dirinya Menjaga kesehatan tubuhnya Ia rutin fitness dan olahraga lainnya Merupakan sosok pecinta anjing Warganet menyebut dirinya memiliki dua kepribadian di dua akun sosial medianya Di Instagram ia dikenal dengan sosok yang cantik dan elegan Sementara di TikTok ia sangat belak-belakan dan mengutarakan segala isi perasannya begitu saja Dikenal sebagai sosok yang kontroversial, ia kerap ribut dengan para artis Sebut saja Dewi Persik, ia menghina fisik pedanglu tersebut dan menyebut jika DP tidak netral saat menjadi pembawa acara ketika ia menjadi bintang tamu Ia juga berseteru dengan keluarga artis Uya Kuya, semuanya berawal dari tak terimanya melihat Nino Anak Uya Kuya menerima endorse toko bunga lainnya setelah ia mengendorse bunga hasil usahanya Perseturuan pun merembet dengan ia menyebut mobil Astrid Kuya Utut dan menyebut cinta Kuya Bau Bawang Ia pun merasa disindir Uya Kuya ketika Uya Kuya mengunggah konten tentang memandikan kucing dengan meniru gaya berbicara ala Siskakol Ia menduga Uya menyindir dirinya dan membalasnya di sosial media lagi Meski terus menuai sensasi, sosok Denise Caryesta tetap memiliki segudang prestasti yang bisa ia tunjukkan Itulah informasi tentang biodata dan profil Denise Caryesta Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku Terima kasih telah menonton